Ini tempat perpanjangan, cakep, ini juga perpanjangan, ini juga lumayan panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang gitu. Oke, remaja-remaja ini semakin lama akan semakin panjang bertambahnya dengan usia. Nah bagaimana perawatannya, dalam video kali ini akan saya buatkan cara kasih makan, terus perawatan harian, dan sebagainya. Oke, ini adalah makanan ayam perpanjang, yang pertama sangat menghemat makan, karena ini hanya sisa nasi, bantang kurang bukati. Dan yang selanjutnya, walaupun ini makanan sisa, ini adalah sangat banyak mengandung protein, karena di dalamnya mungkin ada sayuran, bukas daging, kayak gitu. Tapi bagaimana caranya supaya makanan ini tetap sihat, karena ini adalah termasuk makanan nasi. Supaya aman bagaimana. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya, teman-teman, sehat selalu. Salam, satu hobi, yang pertama. Ini bekas isa nasi ini biasanya saya gunakan, ini besok yang udah kita pakai. Supaya bertujuan ketika dia, kita isi nasi, ini kan ada dari beberapa piring ya, itu dia airnya langsung turun ke bawah. Nah, ketika kita mengolahnya, ini kita cukup kasih air gini aja. Jadi nanti kalau ada kotoran yang bau atau bekas ada lendir-lendirnya, bawaan nasi, dia akan turun ke bawah. Setelah beberapa saat, kotorannya ketika kita siram warna panik, yang ini bisa kita gunakan. Dan gini aja, kita tus, langsung nanti kita campur. Nah, ini lumayan, setiap hari seperti ini adalah makanan gratis, tinggal kita kasih, tinggal kita kasih campurannya. Nah, di sini campurannya kita gunakan bekas beli, terus terang di sini nggak pernah beli atau jarang beli, dikarenakan ya tani itu pasti nyelip nih ya, setelah jawanya itu membuat dari pagi panenan, dijemur, kita selip, atau kita buat jadi beras. Nah, ini bekas sisanya ini keluar merah atau bekas selipan, tinggal kita campur. Nah, untuk adonannya ini tergantung kita. Jadi, kalau misalkan nasinya banyak, itu kita mengurangi ini, bekatulnya ini, supaya hemat. Ini, udah kayaknya. Nah, seperempat ember ini, nah ini jadinya seperti ini. Kita kasih air secukupnya. Kita kasih air secukupnya ya. Oke. Kita kasih air secukupnya. Nah, di sini, ini untuk makanan ayam satu gepal sampai dewasa. Jadi, yang kecil tetap pur ya, teman-teman ya. Oke. Kalau yang dewasa, ini biasanya tidak kita kasih pur. Seperti ini sebetulnya agak enceran ya. Oke, kita ke sini. Sekarang Pak Sambi. Nah, di sini, ini anakannya, anakannya ayam ekor panjang ya, teman-teman ya. Di sini, untuk anakan yang kecil, ini kita kasih lampu dan kita kasih makan. Jadi, ini sangat sederhana sekali. Kadang saya menggunakan kardus saja. Yang penting, airnya masih diaman. Ini 6 ekor, satu tetesan. Nah, waktunya kita buat adonan. Jadi, kalau yang kecil, masih pur aja. Nah, ini seperti ini. Di sini, untuk menghemat, ini saya tidak campur semua. Ini saya kasih bagian sini saja. Yang saya kasih pur, mungkin 2 gegem. Ini untuk anakan yang sudah agak dewasa. Anakan yang segepal-segepal gitu ya. Jadi, istilahnya ini 2 takar untuk kira-kira saja. Oke. Ini, nah, jadi sebelah kiri ada campuran purnya. Ini untuk anakan, supaya anakannya sehat dan cepat besar. Kita kasih makan dulu yang kecil-kecil. Kita kasih makan dulu yang kecil-kecil. Ini yang dewasa-dewasa, perpanjangan ekor. Nanti saya review, kita lewati dulu. Nah, kita sampai pada anak yang kecil. Nah, itu. Adonannya kita bedakan ya. Karena anak yang kecil itu membutuhkan nutrisi supaya dia cepat besar atau dewasa. Nah, ini biasanya porsinya pagi, pagi segini, sore segini. Saya satu ke tekem. Karena ayam ini, teman-teman, sebetulnya ada teori. Kalau kita kebanyakan makan atau kasih makan, ayamnya, nanti akan punya keluhan sisa, apa ya, makanannya tersisa. Jangan sampai. Jadi, ayam itu harus sekali makan. Kalaupun masih ada sisanya, harus kita buang. Supaya demi kesehatan. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini masih ada sisa. Sisa ini harus kita buang ya. Harus telatan kita buang. Karena ini makanan basah. Nah, seperti ini. Kalau nanti masih ada sisa banyak, ya nanti takutnya bikin penyakit. Ya, memang agak kotor, tapi enggak apa-apa. Ini kan makanan ayam. Ini sisa ini kita kasihkan yang diwasa. Oke, kita pilihkan tadi. Nah, ini. Karena dia tadi nyisa, ini kasih makannya enggak usah banyak-banyak. Jadi, lebih sedikit daripada yang lainnya. Oke. Itu dia langsung makan. Oke, yang bawah sudah. Ini tinggal yang atas. Ini juga barengan. Ini sudah agak besaran sedikit. Ini sama. Porsinya. Nah, ini ada yang nyisa juga. Ada yang nyisa sedikit. Kita harus rajin membersihkannya. Supaya tetap sehat. Dan ini selanjutnya. Ya, sama. Jadi, kalau ada yang sisa, ini kita harus rajin ya. Rajin-rajin istilahnya memberinya satu porsi. Intinya seperti itu. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau ada yang sisa, kita ngasihnya sedikit. Supaya nanti dia makannya lahap lagi. Nah, ini. Sedikit saja. Ini mulai remaja. Ekornya semakin lama, semakin panjang. Nah, setelah yang kecil sudah kita ke ini, yang dewasa. Nah, ini ada yang lepas satu. Nah, ini. Ada yang lepas satu. Ekornya tuh. Mulai cakep ya. Ekornya mulai cakep. Kenapa ini lepas ya? Mungkin dia kerum. Kita kasih makannya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini tempat perpanjangan ayam. Ekor panjang. Perpanjangan ekor ya. Jadi tuh, ekornya ngelawir-ngelawir. Ngelawir-ngelawir. Ini kita sekat satu kilan. Tujuannya supaya dia yang pertama kita menghima tempat yang selanjutnya ekornya bisa normal-normal. Ini makannya sama-sama lahap. Ini. Makannya sama-sama lahap. Nah, ini masih empat. Ya, setok dulu banyak. Ini masih empat. Yang selanjutnya kita ke ini, indukan. Nah, indukan ini. Nah, makanannya juga sama. Nah, ini remaja juga bisa mulai buat indukan ya. Yang itu. Nah, ini sama. Tinggal kakinya satu itu sakit di ngelang. Degelik-degelik. Sama. Nah, cukup gini aja. ini adalah usia di bawah satu tahun. Ekornya mulai panjang banget ya. Seperti ini. Nah, tuh. Makannya nanti juga sama. Kita tinggal kasih makan. Untuk betinanya ayam sama. Ayam ekor panjang ini. Itu nanti kita tangkap. Kakinya mungkin kecepit. Kayak lepas sini. Nah, itu udah masuk. Biar dia makan dulu. Kita kasih makan yang sebelah sini. Oke, itu ada yang ngeram. Kur-kur. Ada yang ngeram ya. Kita lihat kandangnya ya itu ada telurnya kelihatan ya telurnya. Ini telurnya kelihatan. Tapi agak sedikit basah. Itu telurnya kelihatan. Betina warna betul sih. Nah, dia udah hafal masuk sendiri. Oke, kita amankan dulu ya. Nah, breadingnya teman-teman ya. Seperti ayam biasa. Ini satu jantan beberapa betina. Dia akur. Dia juga di sebelah sini juga ada yang ngeram. Kalau ini kelihatan betina-betina karena udah kita pisahin. Nah, sekarang kita yang di tempat yang panjangan. Nah. ini. 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih